Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT Kita diberi kesehatan selalu tentunya Tetap semangat Oke, untuk pagi ini pelajarannya adalah TIK Untuk materi selanjutnya kita masuk di bab 2 Yaitu teknik komputer Di mana ada subab perangkat keras dan sistem operasi Tujuan dari pembelajaran ini adalah Anak-anak mengerti apa itu perangkat keras dan apa itu sistem operasi Dan apa saja bentuk jenis dari perangkat keras Dan apa saja jenis-jenis sistem operasi pada teknik komputer Oke, perangkat komputer ada tiga macam Atau terdiri dari tiga Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware Yang kedua ada perangkat krona atau software Yang ketiga adalah kita sebagai pengguna Atau yang disebut dengan brandweb Dan ketiga ini adalah perangkat yang membangun sebuah sistem komputer Dan kalau tidak ada tiga ini ya, tidak ada komputer Oke, disini ada dua ciri perangkat keras yang paling umum Paling umum yaitu terlihat secara fisik Dan yang kedua dapat disentuh Artinya dia nyata atau berbentuk barang Pembagian dari perangkat keras yaitu ada lima Satu perangkat input Dua ada yang namanya perangkat pemproses Tiga ada namanya perangkat output Yang keempat ada namanya perangkat penyimpan data Oke, kita masuk ke perangkat input Atau perangkat masukan Nah, perangkat ini perangkat yang memberikan perintah langsung Atau data ke peralatan proses pada komputer untuk diproses Kemudian dikeluarkan berupa informasi kepada penggunanya Atau brandware-nya Nah, ini salah satu contoh perangkat input Yaitu mouse Apa yang di input atau dimasukkan perangkat input ini Ya tentunya berupa klik atau tombol pada aplikasi komputer Klik dari mouse tersebut akan menjadi sinyal Yang masuk ke dalam CPU Atau perangkat proses untuk menjalankan perintah tertentu Contohnya Kalian Membuka folder pada komputer Nah, itu kan perlu klik dua kali untuk masuk Di isi file tersebut Nah, itu namanya Perangkat input Atau fitur pada perangkat input Pada mouse Nah, selain mouse Ada juga perangkat input Apa itu? Ada keyboard Ada mikrofon Ada kamera atau webcam Dan sebagainya Nah, ini tugas yang pertama Jelaskan Empat contoh Perangkat input Oke, lanjut Kita lanjut ke perangkat pemproses Perangkat ini Bertugas memproses instruksi-instruksi Yang dimasukkan dari alat input Dan hasilnya akan dikeluarkan oleh alat output Alat input Contohnya yang tadi Mouse Mouse itu Mengirimkan instruksi kepada Perangkat pemproses Dan perangkat pemproses ini Baru Memproses dan mengeluarkan Di perangkat output Nah, kita masuk pada perangkat pemproses Atau CPU Perangkat ini bertugas Untuk menangkap instruksi Di perangkat input Atau perangkat mouse tadi Mouse, keyboard, microphone, webcam, dan lain sebagainya Untuk diproses Untuk diproses Dan dikeluarkan di Perangkat output Nah, tentunya pengguna memberikan instruksi dulu tertentu Melalui perangkat input Yang kemudian akan masuk ke dalam CPU Atau perangkat pemproses Untuk diproses dan mengeluarkan hasil dari instruksi yang dimaksud Nah, contoh dari perangkat pemproses itu Ada namanya RAM Atau Random Access Memory Yang utama adalah Counter Processing Unit Yaitu processor Contohnya Chipset Berupa chipset Chipset Intel Pentium 4 Atau Intel Core i3 Core i5 Core i7 Dan lain sebagainya Disebut juga dengan Otaknya komputer disini Karena Tidak ada CPU Tidak akan ada Pemprosesan data Yang diinstruksikan Dengan perangkat input Nah, sekarang ada yang namanya Barangkat output Atau barangkat keluaran Yaitu perangkat komputer Yang berfungsi untuk menghasilkan informasi Yang diperoleh Dari hasil proses Dari peralatan proses komputer Artinya Dia bertugas untuk Mengeluarkan Instruksi Dari perangkat proses Untuk dijadikan Perangkat keluaran Atau visual Bisa dengan visual Bisa dengan suara Atau bisa dengan Gelombang Dan sebagainya Nah, ini Contoh dari perangkat output Iyalah Ada Ada yang namanya Display Atau Monitor Nah, ini Contoh perangkat output Ada speaker Speaker yang menghasilkan suara Maksudnya dengan audio Yang dimainkan dari komputer Ketika pengguna Mengkoneksikan kedua perangkat tersebut Jadi misalnya nih Kalian Ngeklik Atau Memainkan lagu Kita mengeklik Melalui Perangkat input Yaitu Mouse Klik Klik-klik dua kali Lalu Memainkannya Untuk memainkannya Perlu diproses Terlebih dahulu Melalui perangkat Pemproses Atau CPU Prosesor Kemudian Dieksekusi oleh Perangkat output Yaitu speaker Tugas yang kedua Jelaskan Empat contoh Perangkat output Nah, ini Ada Perangkat penyimpanan data Yaitu perangkat komputer Yang berfersi untuk Menyimpan informasi Atau data digital Yang masuk Dengan waktu tertentu Sehingga dapat Dipaca Dan dibuka kembali Untuk diproses Ulang pada komputer Nah, ini Contohnya Ada Benda yang cukup Jadul ini Ada perangkat penyimpanan data Berupa CD Atau Compact disk Nah, sekarang Sudah Sudah agak Ditinggalkan Sekarang ya Untuk tahun penggunaannya Nah, ini Tahun penggunaannya 1982 Sampai Tahun 2000 Dan sekarang Masih ada Yang Menggunakannya Sebagian kecil orang Masih Ada yang Menggunakannya Kapasitasnya Hanya Mampu menampung 650 Sampai 700 MB Tugas yang ketiga Terakhir Jelaskan Dua contoh Perangkat penyimpanan data Kita masuk Ke sistem operasi Adalah perangkat lunak Adalah perangkat lunak Yang mengatur Atau mengontrol kerja Perangkat keras Dan menjalankan aplikasi Di dalam suatu sistem komputer Berikut adalah contoh-contoh sistem operasi komputer Ada Microsoft Windows yang digunakan di komputer sekolah Ada Linux Ada Mac OS Kalau Mac OS ini Digunakan di komputer Apple Khusus Komputer Apple Kalau Linux Dia khususnya Digunakan untuk Orang-orang khusus untuk Pemprograman Atau jaringan Nah ini ada data Seberapa banyak Sistem operasi komputer Digunakan di seluruh dunia Ini data dari Tahun 2019 Dimana Windows Menempati posisi Paling atas Yaitu 49,79% Untuk Windows 10 Untuk Windows 7 35,38% Untuk Windows 7 Untuk Mac OS Hanya 5,31% Untuk Windows 8 8.1 Ada 4,51% Ada Mac OS versi dahulu Sebesar 1,47% Nah ini ada Windows SP Yang sudah ditutup Untuk update-nya ya Ada sekitar 1,81% Untuk Linuxnya Karena ini khusus untuk Pemprograman Atau jaringan Ini hanya 1,55% Di dunia Oke mungkin saya cukupkan Disini untuk sistem operasi komputernya Jangan lupa tugasnya Jangan lupa tugasnya Ditulis di buku tulis Masing-masing Sekian dari Pak Jeffrey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!